Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jack Pantauan selanjutnya ini datang dari Teluk Nilau, Tanjab Barat Nah, kebakaran kembali terjadi nih lor Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjabung Barat Kali ini kebakaran terjadi di Kelurahan Teluk Nilau Sekiro pukul 10.15 WIB, Jumat pagi nih, kejadian Setidaknya, ada 6 unit rumah ludes di lahap si jago merah Beruntung, dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah nih lor Nah, ini himbawan untuk semuanya nih Kalau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong Lebih baik kompor ataupun listrik dimatikan Nah, kalau bukan kita yang meningkatkan kewaspadaan Siapu lagi lor Jangan informasinya? Kita tengok di Pantauan Bangjek Inilah video amatir yang berhasil diabadikan warga Saat kebakaran melanda di Kelurahan Teluk Nilau Dari video tersebut, terlihat api begitu cepat menyambar Sehingga terlihat kepanikan warga sekitar Yang mana lokasi kebakaran tersebut merupakan lokasi padat penduduk Selain itu, rata-rata bangunan rumah semi dan non-permanen Sehingga membuat begitu cepat mencalan Dalam kesempatan ini, Kepala Pemadaman dan Pengelamatan Kebakaran Iswardi menjelaskan pihaknya mendapat laporan sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat Dari warga sekitar yang mana lokasi tersebut tidak berada di Kota Kuala Tunggal Setidaknya 20 personil damkar diterjunkan Dan satu unit mobil damkar dan dua unit tangki motor khusus tembay di Teluk Nilau Sementara untuk penyebab sendiri masih belum diketahui Sebab masih didalami oleh penyidik kepolisian setempat Saya mendengar laporan petugas pemadam kebakaran di Post Teluk Nilau Langsung meluncur ke lokasi melakukan pemadaman Mereka berjebaku dengan masyarakat dibantu TNI Polri Untuk melakukan pemadaman Insya Allah, api dapat dikuasai sekitar lebih kurang 1,5 jam Ada pun kerugian Dapat rumah yang terbakar Dan 21 jiwa Dengan kejadian tersebut Iswardi berharap bagi masyarakat ketika meninggalkan rumah Untuk tetap waspada Dan pastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati Sebab dengan demikian dapat mencegah kebakaran terjadi Sebab musibah dapat terjadi menimpa kepada siapapun Tinggal kita untuk berwaspada dunia Surya Kurniawan Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!